Lingkungan juga salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan Islam yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap anak didik atau peserta didik. Lingkungan pendidikan ini adalah tanggung jawab siapa yang melaksanakan pendidikan itu. Jadi dengan tiga pusat pendidikan, lingkungan pendidikan ini itu ada tiga yang pertama lingkungan dalam keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan pendidikan di masyarakat. Lingkungan juga lingkungan fisik dan non-fisik ini melepat dalam kehidupan manusia dan mengelilinginya. Yang selanjutnya menjadi ciri khas lingkungan dan membentuk semacam suasana yang khas atau atmosfer dalam kehidupan. Karena lingkungan itu kuat dan besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia khususnya menurut aliran behaviorisme dan empirisme. Maka lingkungan tersebut harus memiliki nilai-nilai pendidikan. Kemudian ada macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik. Konsep lingkungan dalam hubungannya dengan pendidikan dan manusia yang merdeka memiliki daya yang kuat serta berbagai potensi jasmani, rohani, dan spiritual yang dimilikinya telah menimbulkan berbagai aliran yang antara satu dan lainnya menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Jadi, macam-macam lingkungan ini tuh banyak aliran yang berbeda pendapat tentang macam-macam lingkungan ini. Pertama ada aliran behaviorisme atau behaviorisme. Menurut aliran ini, manusia atau peserta didik itu dianggap sebagai gelas kosong. Jadi, gelas kosong yang bisa diisi apa saja oleh pemiliknya. Peserta dinilai sebagai yang pasif seperti robot yang patuh dan munduk sepenuhnya kepada pemiliknya. Peserta didik atau kurit ini ibaratnya tuh kertas yang kosong yang dapat ditulis apa saja gitu oleh pemiliknya. Kemudian ada menurut aliran yang eksternalin bahwa watak dan karakter peserta didik itu ditentukan oleh faktor dari luar yang transmisikan oleh pendidik. Dengan pandangan empirisme ini, maka yang menentukan dan aktif dalam pendidikan itu ialah guru gitu. Pandangan empirisme dan behaviorisme ini selanjutnya menjadi sebuah aliran yang memiliki paranigma belajar yang mana sebagai berikut. Yang pertama, memandang ilmu pengetahuan itu sebagai hal yang objektif, pasti, tetap dan tidak berubah. Kemudian, memandang belajar sebagai upaya memperoleh pengetahuan dan mengajar dinilai sebagai upaya menyampaikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengharapkan agar seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sama. Kemudian, tujuan pembelajaran itu ditentukan pada penambahan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penyediaan isi pelajaran menekankan pada penerangpilan yang terpisah dan terakumulasi pada fakta yang mengikuti urayan dari bagian keseluruhan. Yang terakhir, pembelajaran itu mengikuti urutan kurikulum secara ketat dan aktivitas belajar lebih banyak. Nah, jadi kedua aliran aktivisme dari Skopenhauer menurut aliran ini bahwa yang menentukan seseorang menjadi apa saja itu bukan lingkungan sebagaimana yang diambat behaviorisme dan empirisme sebagaimana disebutkan di atas. Melainkan yang menjadi faktor pengaruh di lingkungan itu yaitu warta, pembawaan, dan potensi yang dimiliki seorang peserta didik dari sejak lahir. Aliran nativisme ini bertolak dari klaim-klaim tradisian yang menekankan kemampuan dari diri anak. Sehingga faktor lingkungan tersebut, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kasih perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir.